Labi ini menceritakan tentang ada seseorang yang rela menunggu sekasinya tepat dari kepanjangnya dia dan dia rela menunggu sepatnya kepanjangnya dia dia rela menunggu sepatnya di kepanjangnya di Bali Seseorang yang menunggu sepatnya kepanjangnya di Bali baru aku menghansi waktu bareng Resendic Court jadi ada pagi bareng Alexi Labiyo itu dari tanggal? 19 tapi acaranya abis April, kali ini acaranya itu super fun and super memorable Labiyo ini menceritakan tentang ada seseorang yang rela menunggu sepertinya atau kembali ke pajaknya dan dia rela menunggu sepertinya dia rela menunggu sepertinya dia rela menunggu sepertinya dia rela menunggu sepertinya tapi kayak yang tadi aku bilang setiap orang waktu ini pengalaman ditijal sama orang yang mereka sayang misalkan keluarga, sahabat, pacar, atau emang-emang jadi maksudnya terlilih ke orang-orang yang aku bilang dia rela menunggu sepertinya dia rela menunggu sepertinya dia rela menunggu sepertinya dia rela menunggu sepertinya tapi ini juga color untuk kiri musik saya karena ini pertama kalinya aku selain sangat terlalu musuh jadi beberapa kali itu aku lalu cita kabilah dan lagunya enak banget jadi warna baru aja buat karir aku dan dibanding lagu-lagu-lagu yang sepertinya warnanya beda sepedi juga dia beda ke gini maksudnya gimana pengalaman yang oh senang tapi waktunya aku juga resahat aku awalnya kayak ada di selagi ciptaan aku dan satu lagi oke tapi akhirnya kita yang ini di dunia udah tak bisa cipain jadi aku juga pilihan yang 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 dan makannya lebih mengatur waktu aja sih karena tapi aku juga pengen untuk pekarir gak mau stop keluarin ke karya gara-gara sekolahnya pengen aku berjalan banyak-banyak tapi gara-gara aku udah punya tinggal sekolahnya gara-gara tinggal sebelumnya jadi aku banyak pun mesti diingat ucap kalau mau ada terekaman setelah ini hari sama aku udah ini sekolah jadi gue aku sendiri cara aku punya hidup di sekolah aku gak tahu apa aku jadi aku gak tahu apa berkuali jadi aku ngasih tapi cara kamu apa kalau apa 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 cara oke tetap A, jadi orang free, tapi karya model mulus, jadi banyak yang harus di sekolah, tetap lancur, ya, coba. Hasil ada gimana? Pembedaan ini sangat-sangat benar, kan di awal-awal saya, saya nyanyi gara-gara saya, tapi sekarang juga sebuah orang lain, lagi pengen perusahaan untuk bisa menjadi lebih jelas di sini, karena nantinya banyak orang pasti nanya sebagai tantangnya orang tua aku. Aku, ayahku, sekolah-sekolah, aku, pengennya, aku yang ekor-sekolah, bisa di luar-luar bagian, dan karena ayah kita masih masih, tetap kebun, kita nggak bisa ngasih. Terima kasih. maksudnya maksudnya ya maksudnya emm jadi maksudnya kalau memang aku misalnya keluarga kan misalnya 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 jadi 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 emm jadi emm ya ya jadi Dari usia dari 7 tahun udah cek ini, dan 7 tahun memang udah pengen berkumpulkan di CK. Karena sejauh ini kan tanggapan dari potongan-potongan lagunya mungkin banyak ujian juga. Bagi setelah sekolah itu gimana? Kenang karena agaknya ada yang terdua. Kita semua yang terkembang ini, walaupun kita semua tidak akan terkembang yang baik. Tapi, kita semua akan terkembang yang terkembangnya. Karena juga tidak terkembangnya. Kamu sendiri nanggungnya soal konten kamu viral, apapun yang kamu istimewa. Jadi, viralnya internistis hujatan atau sujian yang benar-benar. Kalau kontennya viral, ada senangnya juga karena lebih dimulai orang gitu. Lebih dimulai orang gitu. Tapi kalau konten viralnya orang yang baik, kita paling senang. Kalau hasilnya untuk yang tidak baik, responnya, tidak apa. Karena aku sudah ngapain yang terbaik. Aku dihujat apapun, aku tahu, aku tidak salah. Aku bilang aja, aku cantik, aku gak pelakon kok. Kamu sering kepikiran gak sih sama hal-hal yang kayak gitu? Enggak sih. Kamu itu sempat berikan dan menurut aku yang menurut aku yang lebih baik. Ini sempat pemikiran. Tapi sekarang sudah berikan yang pelakon, berikan yang perempuan atau gak kira-kira-kira. Aku masih, aku ngomongin sama bullshit. Mereka sebenarnya gak temukan ini. Oh, buat komen-komen terakhirnya. Mereka sebenarnya gak pengen juga sama negatif komennya. Tapi waktu itu mau ini sempat ada yang takin banget. Gila-gila ada yang matai, buat ini kayak ini habza gak. Wow, ngomongin gak aku. Tapi kita gak berpapai hati. Mas, karena bisa andok ya. Apa yang mau aku cwek sih? Apa? Mau aku cwek karena Karena aku ngelakuin semuanya. Aku sepenuhnya orang tua aku. Aku terus tim aku. Jadi kalau misalkan aku ngelakuin sesuatu. Pasti aku gak tau kalau apa yang aku lakuin itu benar dan betul. Dan baik buat diri aku. Karena emang udah sepenuhnya orang tua dan tim-tim aku. Jadi aku cwek karena itu karena mereka mau ngomong apa. Dan menurut aku Dengan mereka kasih negatif komen ke aku. Itu lebih baik juga ke aku ya. Karena emm. Banyak orang jadi gila. Aku juga ajain negatif komennya kan. Kepercayaan diri kamu cukup banyak di suara. Katanya emm. Mereka menyaksikan gede banget. Soalnya cwek. Ya aku pengen kalian-kalian juga yang. Banyain juga di suara kayak aku. Atau emm. Ya emm. Ehm. 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 Jangan. Jangan. Jadi daun ke negara umum orang. Kau setara orang kata yang saya yang di-black-black pake itu. Aku agak bikin tuh. Jadi kalau kalian itu gak. Siapa yang dilusungin di-local dan tuh. Bisa bikin soal manang. Bisa bahasa yang berkari. Bagi kari-kari yang lain gitu. Jadi emm. Do whatever you want. Yang pake itu positif ya. Kalau soal like. Setelah kamu lagi. Suara juga nih. Aku kena. Kira-kira sekolah tapi udah. Make-up-nya. High-end. Gimana? Gimana? Jadi. Itu aku make-up. Setelah itu. Gak udah ke sekolah. Jadi aku itu udah pake sekagam. Aku baru ke sekolah. Dan aku lagi bilang di videonya. Kalo itu. Pertama kali. Aku ke sekolah. Pake kacamata aja. Gak make-up sama sekali. Karena aku mulanya gak ada yang sama. Jadi aku males. Kalo aku harus. Pake soplah dari pagi. Kalo udah make-up. Kalo aku. Aku lagi. Patel lagi. Jadi males. Jadi aku. Pake kacamata aja. Gak make-up. Aku gak tau. Abis itu aku gak tau. Tapi makeup penting. Aku. Buat dateng ke acaranya. Setelah sekolah. Jadi. Tapi kamu sendiri. Iya. Tapi. Tapi kamu sendiri. Emang. Make-up-nya. Sebenernya nggak. Kemarin. Serem gak? Aku. Serem gak? Aku ni. Tapi masih ada beberapa yang. Bisa kuatnya. Aku. Tapi mungkin. Emang. Kamu sendiri. Intra sama makeup-makeup. Mahal. Apa yang? Sebenernya gak misalnya makeup-makeup mahal. Aku. Beli juga. Aku. Pertulang. Beli-beli produk. Harganya kayak 4 PSG. Jadi sebenernya ini malah makeup-makeup mahal. Tapi, kulit aku tuh agak sering begini Jadi, aku dengan aku lebih percaya Kalau misalkan ada hal yang lebih besar Ya mungkin aku bakal lebih besok dengan anak-anak Dan aku sangat concern sama kulit aku Maka aku gak biasa ada jerawat keberutusan Atau kayak emang kalang kulit lain Jadi, kalau misalkan aku pakai koreos Aku benar-benar ingin gitu enggak Maka dia bayar mahal gitu ya Tapi, akhirnya aku lagi banyak pake ya Maka aku lain banget Karena aku adalah aset aku Jadi, kamu jauh ini kalau makeup Biang-biangnya pokoknya suka untuk acara muda Makanya saya mau pakai makeup kuat Atau kadang harus ke acara ini Atau acara yang lain Kalo sekolah pun Kalo sekolah ya pasti makeup Tapi, paling suang jatuh doang Tapi, itu secara masuk awal sama iklan Sudah pakai koreosial aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa